Allahumma rahamna bilqur'an Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Para pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan pembelajaran kita Di surah Yasin ayat yang ke-69 Sebelum pembahasan alangkah baiknya seperti biasa Kita baca terlebih dahulu A'udzubillahiminasyantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Para pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Perhatikan di sini Ini bacaan mat-tabi'i Karena apa? Fathah bertemu alif yang tidak sukun Yaitu ma Ini bacaan mat-tabi'i atau mat-asli Cara membaca mat-tabi'i Itu tidak boleh terlalu panjang Contoh Contoh Tidak boleh Itu terlalu panjang Hukumnya sangat makruh Sudah mendekati haram Terlalu pendek Hukumnya haram Jadi harus pas Yaitu dua harokat atau satu alif Dan mat-tabi'i itu Fathah bertemu alif yang tidak sukun Atau kasroh bertemu ya sukun Atau dommah bertemu waw sukun Kebetulan di ayat yang ke-69 ini Yaitu Fathah bertemu alif Wama Begitu Kita lanjutkan Al-lamnahu Di sini ada lam bertasdid Al-lamnahu Kalau ada tasdid Seyukyanya kita tekan Kemudian tahan Al-lamnahu Tidak boleh dibaca Al-lamnahu Jadi Harus ditekan dulu Al-lamnahu Kemudian ditahan Al-lamnahu Di contoh yang lain Bad-dalayu Bad-dalayu Bad-dilu Ya Rot-dalayu Rot-dilu Ya Kemudian ada lagi contoh Kabbarayu Kabbiru Ya Al-lamnahu Begitu Ya Ini dinamakan Izhar Syafawi Jadi cara membaca Izhar Syafawi Itu tidak boleh berdengung Contoh Al-lamnahu Tidak boleh Atau memantul juga tidak boleh Al-lamnahu Jadi yang benar ditahan Al-lamnahu Begitu ya Al-lamnahu Begitu Cukup Nahu Begitu Wa ma'allam Nahu Begitu Kemudian disini Ada Ash Syamsiyah Atau Idgom Syamsiyah Jadi Ash Syamsiyah Yaitu Al-nya tidak terbaca Seperti ini Jadi Alif-lam ini Tidak dibaca Jadi langsung Ash Syaroh Begitu Huruf H Yang berharokat Dhammah Itu masuk Ke huruf Sin Yang bertasjid Hus Syaroh Begitu Sekalipun Sinnya tidak bertasjid Karena disini Nama Idgom Yaitu Idgom Syamsiyah Jadi tetap masuk Hus Syaroh Begitu Wa ma'allam Nah Hus Syaroh Begitu Kemudian Ro Disini Tidak boleh Lebih dari Dua getaran Ro Ri Tidak boleh Cukup Dua getaran Saja Ro Ri Rubar Wa Ma'allam Nah Hussyi'ra Wa Ma Yan Bag Di sini Huruf Ro Yang berharokat Fathah Dengan Waw Yang berharokat Fathah Ro Ini Bacanya Sambung Sekalipun Tulisannya Tidak Sambung Ro Begitu 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 Wa ma'allam Nah Hussyi'ra Wa Begitu Wa ma'allam Nah Hussyi'ra Wa ma'yamb Gila Kemudian Ma Ini Mat Tobi'i Jadi Tidak boleh Terlalu panjang Wa ma'allam Tidak boleh Jadi cukup Dua harokat Atau satu alif Namanya Mat Tobi'i Wa ma'allam Begitu Wa ma'allam Ba'allam Di sini Ada Nun Sukun Bertemu Dengan Huruf Ba Ini Dibaca Iklab Apa Iklab Itu Perubahan Dari Nun Sukun Menjadi Mim Karena Bertemu Ba Selain Berubah Menjadi Mim Dibaca Berdeng Berdengong Diikuti Disertakan Berdengong Wa ma'allam Begitu Tidak Boleh Dibaca Wa ma'allam Atau Nunnya Dibaca Tidak Boleh Wa ma'allam Karena Apa Karena Ikhlab Ikhlab Itu Berubah Non Sukunnya Berubah Menjadi Mim Disebabkan Bertemu Dengan Huruf Ba Wa Ma'allam Begitu Kemudian Dilanjutkan Dengan Berdengong Wa Ma'allam Ba'allam Selanjutnya Disini Ada Huruf Huin Ini Huruf Istiqlah Apa Istiqlah Itu Apabila Huruf Tersebut Dibunyikan Itu Lidah Terangkat Ke Atas Atau Mecucung Sekalipun Kasroh Seperti Ini Huruf 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 Kemudian Disini Kasroh Bertemu Yak Sukun Ini Dinamakan Matobi Dan Jadi Tidak Boleh Terlalu Panjang Huruf Sangat Makruh Mendekati Haram Terlalu Pendek Hukumnya Haram Jadi Cukup Dua Rokat Satu Alif Dua Rokat Atau Satu Alif Wih Begitu Kemudian Disini Ada Tanda Jim Tanda Jim Ini Adalah Tanda Wakof Yaitu Tanda Berhenti Jadi Kalau Membaca Ayat Di Al-Quran Bertemu Dengan Huruf Jim Kecil Ini Lebih Baik Berhenti Yaitu Wak 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 Contoh Wama Alam Lahu Si'ra Wama Yan Bag Wila Lanjut In Hua Disini Ada Nun Sukun Bertemu Hak Ini Dibaca Izhar Halki Cara Membaca Izhar Jelas 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 Bagaimana Jelas Tidak Terdengung Contoh In Hu Tidak Boleh Atau Memantul In Hu Tidak Boleh Jadi Ditahan In Hua Begitu Kemudian Disini Ada Tasjid Di Lam Alif Jadi Illa Cara Membaca Tasjid Itu Ditekan Kemudian Ditahan Illa Tidak Boleh Dibaca Illa Kurang Ditekan Illa Setelah Ditekan Ditahan Illa Begitu Lam Alif Sendiri Namanya Maktabi'i Yaitu Fadzik Run Begitu Kemudian Rok Dommatain Atau Rok Tanwin Bertemu Wau Namanya Idegom Bigunah Jadi Masuk Ke huruf Wau Kemudian Disertai Berdengung Tidak Boleh Dibaca Run Walaupun Wau Tidak Bertasjid Tetap Masuk Ru Wah Begitu Illa Dik Ru Wa Kur'an Mubin Disini Rok Sukun Ini Bacaan Tafhim Kur Karena Sebelum Rok Sukun Ada Dommah Jadi Dibaca Tafhim Atau Tebal Kemudian Tanwin Bertemu Mim Ini Namanya Idegom Bigunah Jadi Masuk Disertai Berdengung Contoh Num Tidak Boleh Dibaca Num Mubin Kurang Berdengung Num Mubin Yang Terakhir Namanya Mat Arid Misukun Bin Panjangnya Boleh Tiga Ketupan Atau Lima Mubin Demikian InsyaAllah Nanti kita Berjumpa Di ayat Yang ke 70 Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sadaq Allah Al-Ali Al-Azim 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 Al-Azim